Pagi yang berkah ini, kami persembahkan putih syukur kehadiratmu. Engkau mahasiswa alam pemerintah, Engkau yang mengatur alam dan istimewanya. Perkenankanlah kami... Bupati Pati Haryanto pagi tadi menyumpah ratusan PNS yang resmi diangkat pada tahun 2018 untuk mengisi kekosongan formasi CPNS di tahun 2017. Pengangkatan PNS merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pemerintahan demi terlaksananya pelayanan masyarakat yang maksimal. Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Pati Haryanto berharap kepada para PNS yang resmi diangkat di tahun ini supaya bisa menjalankan tupokasi dengan etos kerja tinggi. Dalam kesempatan menyerahkan surat keputusan pengangkatan PNS di lingkungan Pemkapati tahun 2018, Bupati Pati turut menyampaikan jika PNS yang baru saja diangkat untuk mulai menanamkan komitmen mengabdi dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Bupati bahkan menambahkan jika dirinya tidak punya wewenang dalam mengangkatan PNS dan menyebut keputusan sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. Sementara, menurut Bupati Pati, Pemkapati hanya memberikan rekomendasi untuk memberikan acuan lowongan bagi pelamar CPNS seperti yang tengah berjalan seperti sekarang yakni seleksi CPNS 2018. Kepala Badan Kepegawayan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati, Jumani, menyebutkan jika jumlah keseluruhan PNS yang diangkat dari jalur khusus di tahun 2018 berjumpa 263 orang. Dengan rincian pangkat golongan pengatur muda 2A sebanyak 7 orang, pengatur 2C sebanyak 238 orang, dan penata muda 3A sebanyak 18 orang. Jumlah tersebut didasari kebutuhan formasi yang terdiri dari 25 formasi penyuluh pertanian dan 238 dari formasi bidan. Terima kasih telah menonton! P barbecue ini lebih kagetan! Jadi, tadi sudah diingatkan kalau Pak Kepala dikagetan-kabawi pendidikan itu sekarang susahnya bukan lain, semakin di pekewinan lebih kagetan. Kalau ini misalnya di uji momentesi, di tes, ya mungkin sepertiganya kan saya, saya yakin nggak ada yang masuk. Karena enggak ada tes, enggak ada ucuk-ucuk ya, ucuk-ucuk PTT jadi PNS yang penyuluh jadi PNS ya mau tidak mau. Ada yang ketinggalan juga, ya ketinggalan sama anak usia. Jadi baru saja diingatkan dari pegawai, penyakit, penyakit, tiba-tiba malah tak penyakit. Saya itu khawatirnya kan itu, makanya saya itu kadang-kadang selang-selang. Kita ulang dari pegawai, moyang-moyang pes dari pegawai, dorang benar. Jujur aja ya, itu banyak itu yang di kantor-kantor itu yang masih sedap di uca. Anak-anak THL itu. Ke pegawai yang masih honor itu, dibu kalah-kalahan. Keinanisike, pokokan-kokon, jadi lukokso. Palati ini sudah PNS. Tapi bukan PNS nanti menjadi, apa itu, segala-galanya. Nanti penyakit tak kasih tahu di sini. Kemarin sengaja saya suruh menyatakan. Pegawai yang dipecat piroh, ditulur ke pangkat piroh, itu ada. Biar penjaga sebagai keropoeksi, cabut. Memang sejarah tak expose di media. Karena saya, ya, luar dana. Kalau di TNI, di Polri, pemberhentian Polri TNI pasti diserahkan di hadapan umum. Tapi kalau PNS enggak. Jadi hari ini kita serahkan SK PNS. Jadi tidak ada ngerapel. Karena per 1 Oktober, ya, per 1 Oktober. Jadi nanti jangan tanya-tanya korang ngerapel atau bagaimana. Gajinya ya per 1 Oktober itu PNS-nya. Kalau PNS itu berbeda dengan ogali swasta. Ogali bank. Bank itu belum bekerja dibayar. Kalau kita itu bekerja dulu baru dibayar. Ya, gitu ya. Apa terbalik? Bayar dulu baru bekerja. Terbalik itu. Jadi bayarannya nanti 1 Oktober, besok 1 November. Berarti nanti kalau 1 Oktober belum, berarti ngerapelnya 3 bulan. Sekarang 3 bulan. Sekarang 3 bulan atau 1 bulan atau 8. Dan silahkan itu. Jadi nanti bagi penuhnya dulu 80%, sekarang sudah 100%. Karena dinyatakan lulus kerajaan batan. Lalu kerajaan batan ini salah satu prasarat harus diikuti. Jumlahnya ada 263. Yang 238 itu dari bijan tenaga kesehatan. Yang 25 ini dari tenaga penuluh pertanyaan. Jadi kita akan bersyukur. Jumlah itu. Dulu kan. Awalnya itu kalau kelapan, tenaga THL atau tenaga itu. Kok Pak? Kok dibayar? Bagi nanti kesehatan. Namun aku aku. Aku namping kesehatan. Kau 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 kesehatan. Kesehatan. nyatanya kalau sudah ngantor bulan-balik kancarai orang dibayar, dikancarai itu bayaran, dikancarai orang diprotes. Tapi Alhamdulillah, kita bersyukur, Tiago Putir yang sekarang ini pendapatan JPNS, kancarai saja susahnya bukan lain. Saya itu tiap hari dapat komplit, komplitnya adalah dari calon pelaman. Kita lihat di buka itu ya, orang usah di ngel-ngel. Karena memang sulit. Sulitnya karena nggak bisa akses, karena aksesnya adalah jadi satu nasional. Sekalipun di situ ada tanda tangannya Bupati, dihubungkan, formasi daerah, kemudian apa itu, kemudian kepadanya lamaran itu kepadanya adalah Bupati. Nah itu sih jadi problem itu, Mas. Kepadanya kan itu. Kemarin saya letak anu kepalanya yang dibegin. Nah ini kepadanya, kepadanya Bupati ini kok. Jawabnya kok. Orang dosa, orang dosa malah. Tapi tak langga tiwa itu. Jadi dikira itu Bupati itu Bupati menentukan segala-galanya. Jujur ya, ini ya. Ya sekian ini. Saya itu punya ponakan lebih dari usianya. Mungkin tahu mengenakan saya, yang ada di batangan itu. Apakah saya bisa mengenakan pekerja negeri? Kan nggak bisa kan. Aku yang mengandalkan itu. Bahkan sampai saudara saya bilang, kalau begini, rugi lah itu dudur Bupati ibu itu. Malah rugi mana anak orang dudur Bupati belah jawab itu. Nyatanya saya nggak bisa. Tapi saya akan nopo-nopo. Karena pak pegawai itu adalah kemenangan dari pusat. Bupati yang ada diangkat itu kemarin, anak usia, bidan khususnya. Yang masih satu kan di batangan satu, tambah tromot satu, ke mana lagi? Yang apa? Jujur ya? Tiga kan? Tiga. Empat? Empat atau tiga? Tiga nih? Tiga. Itu kan kasihan. Ngak dini nggak harus sampai WSW kono. Sama yang tanya aja. Ngak dini nggak harus kono melang WSW Tapi usianya karena terkendalakan usia, ya sudah nggak bisa. Kita harus, apa itu? Memani. Buka praktek di rumah. Kita praktek di rumah, nanti menangani persalinan. Yang akhirnya nanti iman-iman, mergoklen, BPJS. Tapi dia tidak tahu bahwa resikonya adalah tinggi. Nanti kejadian kematian angka ibu, kematian tinggi, angka kematian anak bayi tinggi itu gara-gara itu karena tidak di dosis mas atau rumah sakit atau perunjukan yang ditentukan. Oleh karena itu, kita khususnya kepada petugas-petugas kesehatan, petugas pelayanan kesehatan. Ini harus menjadi ganda di depan. Jangan sampai justru malah ikut-gutan, pahiman-iman. Barang ke pusus mas. Kenapa? Karena aturannya begitu. Jangan sampai nanti jadi perso malah. Banyak kejadian-kejadian itu. Dan mereka ada juga Pak Edi kemarin, para binas dikaga saya sampaikan. Itu jadi kecemburuan. Karena punya klinik di rumah. dan apa itu, gulian-gulian. Sehingga dalam hal ini tidak boleh. Dan Alhamdulillah, semenjak pemberlaluan itu, penurunan angka kematian ibu maupun bayi ini bisa teratasi. Lebih-lebih, yang berisiko tinggi, ini kita monitor terus. Kita fasilitasi terus. Sehingga jangan berpikir klaimnya. Tapi berpikir membawa nyawa dua orang. Nyawa ibunya dengan nyawa anak-anak. Anda lebih tahu, karena Anda diberi pelajaran penanganan untuk ibu bersalin, penanganan bidang kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang humanis. Ya. Jangan sampai nanti persoalan di rumah dibohong-bohong pasyene. Jadi selama ini saya banyak pendapatan laporan-laporan itu kurang. Apa itu? Tidak begitu menyenangkan. Tetapi karena kadang-kadang punya persoalan. Persoalannya adalah di lapangan. Persoalannya adalah di rumah. Persoalannya di bawah. Oleh karena itu, kita ini dihargai menjadi pegawai negeri sipil. Karena dedikasi, loyalitas, dan persaratan-persaratan yang lain ini terpenuhi. Kalau persaratan-persaratan, perundang-undang tidak terpenuhi, tidak akan bisa. Jadi oleh karena itu, momentum yang sangat bagus. Ini awal Anda itu mengerti karirnya menjadi PNS. Kalau kemarin kan masih pakai C. Pakai C PNS. Sudah PNS, ini harus kita perhatikan. Penyuluh-penyuluh ini harus belajar inovasi. Belajar inovatif. Ya, studi. Studi di lain daerah yang berhasil diterapkan. Jangan hanya monoton. Perintah pimpinan misalnya. Kalau enggak perintah pimpinan, enggak jalan. Kalau perlu pimpinan dikasih masukkan. Karena Pak itu, Pak. Ini Pak. Baritas sungguh, Pak. Pak ini harus demikian, Pak. Kenanganan. Apa itu. Karena sekarang kan para petani itu lebih inovasi. Jadi Anda harus lebih tahu. Kemudian PNS itu ada hak dan kewajiban. Haknya apa? Ada hak gaji, ada cuti, ya. Dan lain-lain. Wajibanya apa? Wajibanya ambil jauh yang baik. Pagi, bekerja. Sesuai dengan pimpinan. Kalau enggak, Anda ya nanti kena saksi. Karena ada PP yang mengatur PP Nipatika tahun 2010. Ya. Coba. Itu berapa kali enggak masuk kena saksi. Ngerti. Ngerti kan? Mulak rajabatnya enggak ngerti. PP 53 tahun 2010 itu komulatif dikenai saksi diberhentikan dengan 253 atas permintaan sendiri itu berapa hari. ini. Tujuh jari yang bisa. Coba. Ngerti. 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 diambil jari ini. Kencumi loh. Berapa hari? Eh. Empat. Banter-banter. Empat puluh. Harap mendekati bener? Ayo. rock. Mannone. kau berapa luwain luwain oh mana-mana oh masalah nanti baru aja bahwa ini perlu dihari ini kalau nunggila aku takkan enggak tak lembur ya masalah dibuang melulus sanksi mengunakan berarti kalau sanksi itu tidak tahu berarti ada mesti melanggar nanti ya ini dilanggar kalau sanksi enggak ngerti tujuh jari enggak tahu ya kenapa 45 di buka diunuh ah sekolah ini enggak ngerti kok dikira ini ini masih buka 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 api anjana buka api 45 hari kalau penjenengan orang tahu melembu tanpa keterangan 45 hari kurun waktu satu tahun komulatif sampai yang dilahirkan ini oke sekerti langsung sini oleh karena itu orang itu orang aturannya orang aturannya cuti ya cuti cuti ada aturannya cuti melahirkan cuti karena alasan penting cuti apa itu sakit terus cuti apa lagi cuti tahunan itu boleh hak haknya haknya gaji oleh karena itu anda-anda ini kalau enggak baca ini mesti melanggar orang tebu orang tebu sesuai-sesuai komulatif di RNI seperti ini ya dijatuhi hukuman disiplin 25 orang ini tanpa pakat golongan mengatur muda 2A sebanyak 7 orang kemudian mengatur 2C sebanyak 238 orang dan menata muda 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 sebanyak 18 orang jadi jumlah 263 jadi 263 ini terjadi 25 dari formasi penyuluh pertanian dan 238 dari bidang dari bidang perubati dinamporkan bahwa formasi CPNS dari formasi bidang dan penyuluh pertanian ini adalah formasi khusus formasi khusus kebijakan khusus tes khusus tapi khusus diterima semua ini 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 mengisi informasi kekosongan CPNS formasi 2017 tetapi diangkat di 2018 setelah diangkat CPNS 2018 langsung mengikuti dikelan pajak jabatan di BPSD dan Semarang dan kemudian pada hari ini sebagai persyaratan untuk PNS murni harus pajak dan harus disubah jadi sesuai dengan PPSD 2017 terkait real merancaman PNS jadi ini pembati yang bisa melaporkan terkait dengan penganggatan CPNS menjadi PNS pada siang hari khusus pada teman-teman sekalian yang pada hari ini akan diberikan SK PNS penuh hujur saya melihat wajah-wajah kalian yang menemui wajah sumber ingat wajah-wajah tanpa bosan wajah-wajah tanpa beban Ke sekolah Mesti ada pepan Kesyukuringan kalian semua ini harus dibarangi dengan niat Tentang jawaban baik Seandainya Seandainya Hari ini sedang mendengar proses coba Seandainya kalian ikut Selensi Pada hari ini Seperti seleksi pada hari ini Apa yang ada di belakang kalian semua Dan proses mendaftaran yang agak susah Dengan tesnya Sangat susah Dengan minima singkir yang sangat tinggi Saya tidak yakin Saya sangat tidak yakin untuk kita bisa lolos Jadi ini yang harus kita syukuri bersama Ini harus kalian syukuri bersama Harus kalian syukuri bersama Harus kalian sadari bersama Disamping teman-teman kalian yang tidak menisaran Banyak kalian teman-teman kalian yang Menangis Ya karena tidak Menisaran untuk pas persis Atau mengangkatan Formasi khusus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton